Intro Halo, saya Dila Solviarti, mahasiswa semester akhir Saat ini saya sedang belajar silat Keinginan itu tunggu ketika saya menyelesaikan penelitian tentang silat Menurut saya, silat itu bekal yang harus dimiliki oleh orang Minang Karena orang Minang suka merantau Oh iya, kenalkan? Teman saya namanya Nindi Dia adalah teman kelompok saya dalam penelitian tentang silat Penelitian ini awalnya buat penjilu Karena belum pernah mengenal sepencang silat dulu Namun, seorang anak laki-laki Buat saya kagum saat dia mengandalkan kembali tas halini jamret Nah, kejadian itulah yang mengantarkan kami ke sebuah perguruan sile Yaitu perguruan sile Kucianglia Perguruan sile Kucianglia berada di Kampung Kalawi Kelurahan Lubulinta, Kecamatan Kurenji, Provinsi Sumatera Barat Berdiri pada tahun 1989 Dengan pendiri yang sekaligus guru-paguruan Yaitu Safri Piri, Kelara Joguja Dengan beberapa orang ini mama dan orang tua dari pemuda-pemuda Kampung Limbo Taro Waktu itu latihan sile hanya dilakukan di dalam rumah saja Tapi pada saat sekarang ini Latihan sile berada di Rimbo Taro Tatung Canyago, Purhan Koronggadang, Kecamatan Kurenji Nama sile Kucianglia diambil dari bahasa Minang Sile dalam arti bahasa Indonesia yaitu silat Sengaja memakai bahasa Minang untuk mencitrakan bahasa Minang Begitu juga dengan kucing lia Yang artinya kucing mencerminkan hewan kesayangan nabi Dengan memiliki kelincahan, tangkas, cepat, dan lentur Lia diartikan dalam bahasa Minang Yaitu mencerminkan kemandirian, tidak merusak, dan tidak mengganggu orang lain Dan selalu dikenali dan disenangi orang Perguruan sile ini sudah terdaftar di Ikatan Pencak Silat Indonesia Ipsi Cabang Padang sejak tahun 2001 Sistem pelatihan dilakukan tidak jauh berbeda dengan perguruan sile lainnya Bedanya, perguruan sile kucing lia lebih fokus pada latihan fisik, mental, dan agama Pada dasarnya, belajar sile itu banyak sekali manfaat Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga dapat membantu orang lain Kita, sebagai generasi penerus bangsa, harus bangga dan bisa melestarikan budaya daerah kita Itulah pengalaman saya dalam penelitian kucing lia Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Semoga penelitian ini dapat membantu orang lainnya